Pagi, Pak. Semua. Kita lanjutkan yang pertemuan kita minggu lalu, dan yang terakhir kemarin adalah terkait dengan kausalitas ini, apakah nanti kondisi dia tidak berhubungan dengan yang tidak, itu ada tiga faktor yang akan mempengaruhi bicara nanti salah satu bias, ini satu topik yang akan dibahas juga, dan yang kedua adalah bicara yang adanya faktor terjadi memang karena kesalahan acak di dalam pemilihan atau random dan disebut dengan sampling error, dan memang yang ketiga adalah sesungguhnya memang tidak ada hubungan dalam hal ini. Di dalam kita mempelajari di epidemiologi lanjut yang juga dikenal juga analytical epidemiologi, nah tentu ada dua yang kita memastikan nanti, apakah dia memang ada bicara nanti hubungan sebuah akibat atau kausalitas, karena memang tidak ada yang disebut dengan non-kausal. Nah ini sebagai contoh studi Hiramaya ini paling terkenal, kalau Anda membaca buku berapa terkait dengan modern epidemiologi, jadi memang awalnya dia mempercayai bahwa konsumsi alkohol yang menyebabkan bahwa siaparu, dan ternyata itu dirancu oleh kebiasaan mokok. Dan itu juga dikenal dengan salah satu studi ke depannya, yaitu memperlukan pertimbangkan adalah salah satunya bagaimana kita mengontrol konfonding faktor ini, atau faktor mengganggu atau rancu untuk melihat sebuah hubungan apakah dia bicara konsolitas atau tidak. Nah yang selanjutnya adalah kita bicara kausalitas, tentu bicara hubungan sebuah akibat. Dan salah satu yang perlu dipertimbangkan, nanti di topik yang lain juga kita melihat, tentu bicara validitas dan presisi yang tinggi. Tidak hanya valid, tapi juga precise dalam hal ini. Dan juga tentu dengan pertimbangan-pertimbangkan faktor-faktor konfonding dan bias yang lainnya, yang tadi yang di awal kita sebutkan. Nah, salah satu untuk memenuhi kriteria itu adalah memang di kita, yang saya katakan mungkin dulu juga di metodologi juga disampaikan pada Anda bahwa kita membutuhkan yang namanya web of position, atau sebut dengan jejaring penyebab. Dan itulah yang harusnya Anda komprensif di dalam membuat nanti proses di metodologi atau di proposal yang Anda buat adalah bagaimana nanti kerangka teori yang dibuat dibangun dengan model web of position, atau jejaring penyebab. Nah, ini membantu Anda untuk proses deduktif ketika kita bicara bagaimana menyederhanakan dari kerangka teori menjadi sebuah kerangka konsep. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan nanti epidemiologi lanjut atau data analitik. Nah, disinilah nanti kita akan menilai nanti apakah studi yang Anda lakukan ini untuk menjelaskan hubungan sebuah bakibat atau tidak. Nah, ketika Anda salah nanti untuk memetakan itu, atau mendraft kerangka itu, ya tentu Anda sulit untuk dapat melakukan generalisasi itu membuat kesimpulan di dalam penyelitian Anda nantinya. Nah, yang paling berat di kita itu adalah memang banyak di case mass itu variable yang dinilai itu kita ukur secara tidak langsung. contoh misalnya ketika stomatitis, misalnya orang saryawan itu yang seharusnya kan kita bisa langsung mengukur secara bahkan spesimen darah atau biomarkernya terjadinya defisiensi vitamin C. Misalnya. Nah, kalau di kita hanya yang tidak langsung, yaitu yang terjibat. Kita bisa menilai hanya berapa sering dia makan buah. ada istilahnya suruget atau marker yang lain yang bisa kita mengukur secara tidak. Nah, makanya implementasi di dalam kita melakukan penelitian itu salah satunya itu adalah memang bagaimana kita bisa mengukur secara langsung determinan atau berapa yang kita ukur. Nah, itu ya makanya implementasi itu salah satu analitikal atau intermediate epidemiologi itu lebih banyak ke apply-nya ke studi misalnya epidemiologi lingkungan yang sifatnya apply epidemiologi. Ketiga, dan itu memang lebih banyak mengukur biomarker dalam hal ini. Nah, beda dengan misalnya epidemiologi pelayanan kesehatan itu lebih banyak yang sifatnya intangible untuk kita mengukur. Tapi dengan perkembangan ilmu sekarang, Anda juga bisa mengukur variable-variable intangible itu yang juga secara langsung. Apa contoh variable intangible yang kita sulit mengukur? Misalnya kalau dalam pelayanan, bagaimana kita mengukur kayak kesibilitas, kepuasan, secara orang puas, tidak puas itu sangat sulit untuk mengukurnya. Kalau kita tidak punya instrumen yang pasti atau yang jelas terukur di dalam untuk menentukan dia secara langsung bahwa mengkategorikan dia puas, tidak puas dalam hal ini. Termasuk juga sifatnya holistik kayak keyakinan. Itu sangat sulit. Itulah tantangan epidemiologi sosial dan pelayanan kesehatan ke depan. Hubungan dengan epidemiologi lanjut ini adalah tentu kita melihat apa itu web of position ini. Saya kira dulu di Medlid sudah pernah kita jelaskan ke Anda. Karena nanti di dalam kita menilai confounding atau efek modifikasi atau interaksi. Itu memang yang kita dudukkan dulu di awal itu adalah web modelnya. Di jaring menyebabnya. Jangan Anda mengukur misalnya sebagai contoh saya sampaikan juga beberapa di di kelas misalnya. Saya mengukur iklim dengan kejadian DPD. bagaimana iklim itu berpengaruh langsung terhadap kejadian. Apalagi misalnya kematian. Ada juga misalnya ranah perilaku misalnya. Perilaku manusia atau masyarakat terhadap kejadian DPD misalnya. Seperti yang pernah saya sampaikan berseluruh. Dia berpilaku di dalam menggantung pakaian di rumah. Bagaimana polanya? Itu harus dijelaskan di dalam web modelnya. Tentu antara interaksi satu misalnya ada tekanan sosial di industri misalnya. Ini kan menarik. Terus juga karena memang ini stres jadi obesitas berlaku memakannya diam. Ini semasing-masing garis ini tentu punya referensi yang kuat. Makanya literatur review systematic review itu menjadi kunci antara panah-panah yang dibuat ini. banyak mahasiswa ngasal lagi yang membuatnya. Padahal dia hanya tidak satu arah. Bisa saja dia arah dengan bolak-balik atau dua arah yang saling berinteraksi dalam hal ini. Sama juga obesitas mempengaruhi bentuk korona korona sendiri atau yang mana nanti kita batasi di dalam kita membuat sebuah konsep. Di sini pun kita akan mengetahui mana yang kausal mana yang tidak untuk nanti dalam memetakan confounding faktor atau covariate di dalam kita menganalisis secara analitik. Ini paham ya? Satu-satu saya sampaikan ini yang mungkin sudah terbaku artinya sudah baku di dalam mungkin ada di dalam jurnal orang membuat web opposition yang ada tapi juga Anda juga bisa memodify atau menambahkan lagi mungkin ada faktor-faktor lain yang belum update dalam hal yang sudah baku makanya mencari yang baku yang sudah ada itu memang sulit makanya di situ kekuatan Anda S2 mungkin juga nanti S3 di dalam membuat causal web ini atau web model ini awalnya mungkin bisa saja seperti ini ternyata aktivitas fisik mempengaruhi diet berantakan seperti ini disinilah sebenarnya pola yang kita dapatkan causal web itu tadi mungkin bisa membuat lebih bagus di dalam kelengkar teorinya yang paling salah nanti saya sudah cek yang salah itu adalah ketika kelengkar teori dan konsepnya sama saja itu tidak terjadi proses deduktif tadi ketika kita berbicara yang buas bagaimana kita mempersempit area kalau sama saja berarti tidak ada bedanya proses di dalam metode ilmiah berpikir induktif dan deduktif tadi yang saya sampaikan di awal yang kita lihat jampang saja melihat deskripsi atau tesis yang bagus kalau kerangka teori dan konsepnya sama saja berarti belum paham bagaimana proses yang tadi saya sampaikan berpikir induktif dan deduktif di dalam metodologi atau kerangka ilmiah jadi nanti ketika kita bicara analitik itu kita ada istilahnya main faktor dalam hal ini ada nanti bicara nanti apa menjadi faktor utama atau pajanan utama terhadap outcome yang kita nilai kita membedakan di dalam metodologi biasanya independent variable dan dependen dependen sebagai outcome dan independen sebagai determinal atau faktor risiko atau risk faktor dalam hal ini kalau kita bicara analitik kita harus jelas apa yang kita tentukan menjadi pajanan utama dan apa menjadi outcome utamanya ini perlu Anda catat dan Anda pastikan betul nanti ketika Anda memang membuat konsep penelitian Anda itu dalam tahap intermediate atau analitik studi dalam hal ini nah ini sebagai contoh yang tadi di dalam web of causation yang kita buat atau jaring penyebab itu anggaplah PJK dia sebagai outcome utama sedangkan hipertensi sebagai independen faktor utamanya nah tersebutkan biru dan merah lain-lain dan kan dia bisa saja ketika Anda melakukan proses tadi deduktif di dalam pembatasan dari kerangka teori yang Anda buat dia bisa saja hipertensi sebagai apa namanya hipertensi sebagai outcome-nya bukan PJK sebagai outcome-nya seperti ini dia akan berbeda kalau nanti di dalam pembatasan proses deduktifnya itu apa yang sebagai outcome bisa saja independen sebagai hipertensi sebagai outcome bisa saja PJK sebagai outcome di dalam penelitian Anda nah ini contoh misalnya kalau hipertensi sebagai outcome tentu independen faktornya akan berbeda nah ini tergantung tadi yang tadi kita lihat di web acquisition-nya mana yang duluan asupan garam atau hipertensi atau tadi saya katakan atau memang penyakit dentung koronel yang nanti paling ujungnya seperti itu nah jadi tidak bisa kita menerka-nerka apa sebagai independent variablenya apa sebagai dependent variablenya ya tergantung tadi Anda punya kerangka web acquisition saya ingatkan lagi jika Anda membuat proposal kalau terangka teori atau web modelnya belum clear Anda menjelaskan Anda kan sulit untuk menetapkan mana yang menjadi independen faktornya apalagi kalau kita bicara apalagi kita menentukan yang namanya confonding faktor atau intermediate faktor sebagai perantara atau covariate di dalam hal kita clear untuk itu mudah-mudahan Anda bisa mengulang kembali nah ini kita ambil ternyata di dalam web model yang kita bisa lihat yang sebelumnya di dalam kita melakukan analitik nah posisi peripetensi itu dia bisa saja posisinya itu adalah di dalam menjadi variable ketiga atau inter apa namanya covariate faktor atau covariate dalam hal ini nah nah dalam hal ini nanti kita akan melihat tadi misalnya ini alkohol misalnya kegemukan dan ini adalah siap baru sedangkan status merokok menjadi confonding faktor melihat hubungannya yang apa namanya apakah dia terdistorsi hubungan ini antara tadi apa alkohol dengan siap baru yang lebih ramanya tadi nah sama juga gini misalnya gini apakah benar obes itu menjadi faktor utama terhadap terjadinya penyakit PJK apakah bukannya hubungan kegemukan terhadap apa PJK itu terdistorsi oleh kondisi atau status hipertensi di dalam dari pasien ini misalnya nah itu ini kan kita buktikan atau memang kalau dia sifat dan nanti interaksi adalah bisa saja orang yang gemuk ketika di hipertensi mempunyai risiko yang lebih dibandingkan orang obes saja tapi dia mampu mengontrol atensinya misalnya atau bisa saja nanti kegemukan hipertensi itu saling berkaitan orang gemuk cenderung dia hipertensi bisa saja atau ini bisa dikontrol disitu nanti aspek public health nya disitu ketika kita melakukan pemutian dan kita dapat menghasilkan hasil rekomendasi itu salah satunya anda bisa di situ apakah kita nanti menyarankan seharusnya kalau memang dia mengurangi risiko itu anda harus mengontrol ini dengan apa namanya bisa minimakan risiko tersebut nah ini gak bisa saja pola itu di dalam web opposition yang kita buat karena asupan garam atau intake garam itu sangat erat kaitannya atau kausal di dalam pertensi nah ini bisa menjadi intermediate variable atau variable apa namanya antara asupan garam terhadap PJK jadi bisa saja orang intake garam itu dia punya PJK pasti setidak-tidak ada kondisi pasti dia hipertensi seperti itu nah ini perlu juga kita melihat nanti artinya apa perspektif yang berbeda dengan variable atau outcome yang berbeda di dalam penjelasan atau mekanisme model web yang kita belajar makanya kalau bisa dalam simulasi proposal yang Anda buat itu seharusnya juga menjelaskan mana yang akan menjadi kepembatasan itu nah kalau belum clear disitu tidak sulit Anda nanti menjelaskan secara analitik model dalam hal ini kalau memang tahapan yang Anda lakukan itu adalah epidemi lanjut atau analitik studi dalam hal ini nah beberapa buku banyak menjelaskan model itu dan nanti di dalam apa Anda bisa memahami pola-pola konsep yang dibuat nah artinya ini sebelumnya kita mengatakan bahwa exposure itu ada pajanan dan disease itu adalah apa penyakit atau D nah kita bisa lihat nah pajanan ini kita bisa melihat kalau pernah seperti ini ini adalah hubungan secara langsung nah sedangkan kovariat di lamal ini sebagai intermediate variable kalau dia tidak langsung lamal ini nah pola ini kita bisa peroleh nah dia ada yang sifatnya juga ini model yang sifatnya kalau di dalam statistik disebut dengan prediksi atau dikatakan dua exposure atau pajanan yang saling sinergi artinya ketika misalnya satu pajanan yang naik dalam hal ini dan dia juga sama dengan pajanan yang lain dan ini menyebabkan sebuah outcome nah ini contoh ini juga ada terjadi pada mekanisme outcome atau penyakit penyakit tertentu kita bisa tidak bisa kita pisahkan di dalam hal hubungan sebab akibat nah ada yang lain yang sifatnya bukan sinergi tapi memang gabungan antara mana menyebabkan satu pajanan dengan pajanan yang lain jadi outcome ini muncul misalnya tidak bisa dipisahkan antara satu outcome yang apa pajanan yang lain lainnya dia kombinasi makanya ada istilahnya dalam variable sifatnya juga komposit dalam hal ini komposit itu gabungan atau di dalam satu pajanan yang ada beberapa atau 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 lebih dalam hal ini nah umumnya mahasiswa membuat model prediksi seperti ini semuanya dinilai makanya juga kandungan seperti itu nah seharusnya kan pola analitik yang tadi sudah bisa kita nilai mana yang menjadi pajanan utama nah mahasiswa malesnya itu gini tidak mau mereview mana yang akan menjadi pajanan utama kalau kita ingin melihat atau melakukan tahapan yang ingin sifatnya analitik jadi jangan model prediksi ini yang Anda buat orang sudah banyak menilai makanya judulnya akan menjadi faktor-faktor karena memang semuanya dinilai dan kita tidak ada apa namanya research question atau pertanyaan penelitian yang sifatnya analitik apakah hubungan ini akan dipengaruhi ini jadi salah satu kunci nanti juga bisa bicara pengaruh bukan bicara hubungan saja atau faktor-faktor yang berhubungan tapi bagaimana pengaruh ini terhadap hubungan ini itu yang sifatnya sudah analitik makanya ada bicara bagaimana pengaruhnya itu nampaknya paling mentok kalau Anda lakukan studi setidak-tidaknya paling nanti akan menjadi di dalam multivariat mana akan menjadi pajanan utama kalau hanya baru menyampaikan apa yang menjadi pajanan utama di dalam multivariat faktor-faktor risiko yang paling tinggi misalnya risikonya itu hanya mengantarkan Anda menempatkan sebagai independen utama ini coba Anda ingat betul kata saya ini jadi gini ketika Anda ingin melakukan studi analitik seharusnya ada misalnya penelitian atau hasil riset dalam jurnal sebelumnya sudah menentukan apa menjadi faktor risiko yang paling tinggi diantara variable yang dia nilai nah itulah yang Anda ambil menjadi independen utama untuk melihat atau analisis nanti confounding faktor atau interaksi diantara variable-variable kevariat yang lain nah itu jadinya nanti Anda katakan Pak kan saya sudah sampai multivariat untuk menentukan mana menjadi faktor utamanya sekarang juga saya katakan lebih tepat di dalam studi analitik itu kita sudah mendapatkan itu apakah di dalam review atau memang hasil riset nanti baru kita melihat nanti analisisnya lebih tajam apakah stratifikasi atau untuk menentukan interaksi masing-masing nah ini contoh sama juga apa namanya di atas posisinya itu dia akan memodifikasi modifikasi pengaruh ini yang disebut juga efek modifikasi atau interaksi dalam hal ini ini ada dia akan bisa meningkatkan atau menurunkan risiko terhadap modifikasi seperti ini modelnya melihat apakah ada terjadi confounding faktor atau memang ini hubungan bunyi atau tidak dirancu oleh kevariat yang lain atau faktor ketiga dalam hal ini kita bisa melihat merancu itu kita bisa melakukan multivariat atau kita melakukan stratifikasi nah ini yang kita lakukan nanti setelah minggu depan itu saya sampaikan tadi sama karena minggu depan saya masih di Bangkok jadi setelah minggu depan kita langsung ke lab jadi nanti membawa komputer kalau tidak menggunakan komputer di lab kalau bisa saya sarankan sudah membawa komputer dan aplikasi yang kita bisa langsung melakukan bagaimana konsep ini kita terjemahkan di dalam komputasinya nantinya oke nah mungkin ini juga jarang dilakukan oleh mahasiswa mereka juga bisa buat dan ternyata juga bisa dibalik yang selama ini kita memprediksi faktor risiko yang banyak hanya satu outcome ini juga bisa terjadi dengan satu pajanan dengan berbagai banyak outcome dengan kompleknya penyakit itu bisa satu penyebab bisa melakukan akibat yang ganda yang paling salah satu yang paling berat itu misalnya kayak DM misalnya kita tangkap DBT SMITU sebagai pajanan dia bisa ke jantung bisa ke ekspertensi katarak macam-macam gitu loh bisa kita melihat dan itu pertanyaannya balik lagi tadi pertanyaan saya bagaimana apa kita mengetahui itu itu tadi balik lagi kita harus memahami web of causation atau causal webnya dan itu kita review dengan baik ketika kita mengetahui bahwa satu pajanan ini juga punya efek aganda makanya kalau di kerangka teori sama saja dengan dekat konsep Anda tidak akan paham Anda tidak akan mengetahui bagaimana pembatasan antara studi dan semakin kompleks Anda mereview semakin jelas terang beneran dan semakin jelas pula batasan penelitian yang Anda lakukan ingat aja kata-kata saya ini tidak percaya Anda bisa buktikan nanti nah bayangkan kalau tidak punya dasar yang kuat Anda sulit menjelaskan pembatasan itu gunanya kita belajar analitik dan termasuk juga kerangka konsep di dalam penelitian itu adalah karena kita punya terbatasan dan bagaimana kita membatasi itu dan apa dasar pembatasan itu tentu base on-nya ini adalah web model atau position yang dijelaskan sebelumnya yaitu proses deduktif dan induktif di dalam rangka ilmiah ada pertanyaan tidak sampai sini nah ini juga tadi sama ini kan biasanya berbagai faktor yang kita bisa lihat dan berbagai indefendant faktor yang biasanya ini studi S1 tidak apa-apa semuanya diprediksi dan mengeluarkan masing-masing hubungannya bagaimana yang paling mentok di ujungnya adalah mana faktor yang paling dominan di dalam hal ini nah kalau analitik ya selesai Anda membuat sampai seperti ini dan modifikasi yang lain apalagi juga modal apalagi dalam hal ini oke coba silahkan ada pertanyaan enggak ini yang terpotong kemarin kita pertemuan yang seharusnya kan ada pengantar dan kita tambah dengan konsep hubungan ini dan konsolitas dalam hal ini oke silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut materi yang lain terima kasih Terima kasih. 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 Kovariat. Kovariat itu kan simbolnya tadi yang di metrik diagram konsep tadi kan simbolnya C. C itu adalah kovariat. Kovariat itu ketika dikatakan sebagai variable ketiga, dia bisa sebagai confounder atau sebagai variable confounding atau perancu atau pengganggu. Dan yang kedua adalah dia bisa sebagai modifier atau variable yang akan memodifikasi sebuah efek atau outcome dalam hal ini. Menilai ini ada beberapa yang perlu kita jelaskan nanti. Pertama adalah bicara confounding. Apa itu confounding? Confounding itu adalah makanya dikatakan dia sebuah pengaruh. Kenapa dikatakan dia pengaruh? Karena dia akan kata lain yang lebih tepat itu dia terdistorsi. Pengaruh itu dia akan merancu atau terdistorsi. Jadi ada suatu pajanan atau hubungan pajanan terhadap outcome dirancu oleh variable ketiga ini. Maka itu disebut dengan confounding. Merancu itu artinya apa? Pengaruhnya akan berbeda. Makna dari hubungan tadi akan berbeda ketika variable ini ada. Berbeda ketika variable ini tidak ada dalam hal ini. Itu sebenarnya makna kenapa dia sebut dengan ada beberapa buku di Indonesia kan itu adalah dia mengganggu atau merancu. Sebenarnya itu tadi. Makanya ada kadang-kadang melembangnya pengaruh. Karena kalau kita melihat pengaruh itu, itu sudah bisa. Katakan dia analitik. Kalau Anda sudah tahu apa lagi kalau bahasa pengaruh itu, itu sudah bicara analitik studi dalam hal ini. Nah, apa bedanya dengan interaksi? Nah, kalau interaksi itu juga disebut dengan istilah lain. makanya ada istilah lain nanti. Makanya ada istilahnya modifikasi. Karena istilah lain disebut juga dengan effect modification atau effect measure modification. Jadi, efek di dalam pengukuran modifikasi atau bahasa lainnya disebut dengan keberagaman effect atau disebut dengan heterogeneity of effect. Nah, bedanya dengan confounding. Kalau variable ketiga ini ada, ketika variable ketiga ini ada, dia outcome-nya atau disebut dengan dependent variable-nya itu akan merubah hasilnya. Hasilnya dalam hal ini, efeknya akan merubah ketika variable ketiga ini ada. Nah, perlu Anda catat ini, merubah itu tidak hanya maknanya, maknanya adalah ketika dia tidak hanya meningkatkan risiko penyakitnya itu, tapi dia juga bisa menurunkan risiko penyakit. Makanya, tepatnya itu dia sebagai determinan, bukan risk factor. Kalau risk factor, ini saya ingatkan lagi, kalau risk factor, dia cenderung arahnya positif. Positif dalam hal ini adalah meningkatkan risiko. Tapi kalau Anda bicara determinan, dia bisa saja, variable yang Anda nilai, bukan mengefek meningkatkan risiko penyakitnya. Bisa saja dia menurunkan risiko penyakitnya. Makanya, hati-hati juga, apakah semua yang Anda telit, variable A dapat meningkatkan risiko? Tidak selalu. Justru kalau Anda menemukan ada misalnya variable dalam mengurangkan risiko penyakit, tidak harus nanti OR itu lebih dari satu, OR kurang dari satu, itu kita juga butuhkan. Tapi tentu dalam konteks bagaimana Anda membuat konsep bahwa variable ketiga atau covariate yang Anda tempatkan di dalam konsep analitik, dia sebagai risiko mengurangi risiko penyakit, bukan meningkatkan risiko penyakit. Paham ya sampai sini? Nah, di dalam modifikasi efek, ini seharusnya menjelkan. Nah, ini adalah artinya apa? Kita bisa melakukan ada perubahan itu atau keberagaman hasil itu ketika variable ini ada, itu dengan level yang berbeda. Makanya kita bisa melakukan sortifikasi atau kita bisa melakukan yang namanya modifari atau regresi, nanti kita menentukan itu. Paham ya? Perbedaannya. Makanya hanya yang confounding disebut confounder, sedangkan yang interaksi disebut dengan modifier. Nah, kita masuk ke confounding. Jadi, di dalam kita menilai confounding itu ini syarat yang dasar, yang harus terpenuhi. di dalam untuk menempatkan variable ketiga ini di dalam covariate konsep yang kita buat. kemudian berhubungan terhadap outcome-nya atau disini. variabel ketiga ini juga berhubungan dengan pajak. terhadap outcome. Intermediate itu adalah sebagai variable antara. bukan tidak berhubungan terhadap outcome-nya. terhadap outcome-nya. terhadap outcome-nya seperti ini. yang tadi saya katakan, tiga syarat itu harus berhubungan dengan ini. D-nya ini, di sisnya. dan maaf berhubungan. kalau ini sesuatu variat ini juga berhubungan terhadap pajanannya. kenapa di pajanan ini ada? ini ada lagi. intermediate. variabel. Pak, bagaimana kita menentukan tiga ini? balik lagi saya jawab lagi. menentukan itu, ya, kembali. yang dalam dan konferensif Anda melakukan. jika ada itu sebagai, nanti dibuktikan. review-review itu dengan baik. karena dalam studi, kalau kita sudah magister, artinya post grade. ulang. saya ulang lagi. hmm di dalam banyak yang saya sampaikan di metodologi penelitian juga makanya review modelnya kalau tidak itu akan sulit berikutnya jadi review-review-review kembali dan buatlah dengan kuat review itu ini yang sering sebenarnya yang kita ambil itu kan studi ramahnya yang paling umum banyak digunakan yang paling mudah juga ketika hubungan antara rokok mencis dan siaparu jadi sebenarnya membutikan apakah benar sebuah mencis dalam hal ini kalau kita pakai gunakan untuk membakar rokok pakau karena dia tidak mau dikambing hitamkan rokoknya dia menyatakan bahwa rokok asap rokok itu tidak menyebabkan seaparu tapi mencis yang menyebabkannya saking saking apa namanya studi ini luar biasanya itu dibuktikan dengan studi dan dipakai juga dan pertanyaannya apalah dan ini sangat besar nah dia membuktikan bahwa mencis lah yang dipakai seaparu karena dalam hal ini mungkin di Amerika mencis ini sudah dianggap kayak gadget juga dan Zipo kalau dalam dulu kita kenal nah dan itu didapatkan hasil seperti ini nah kita jelas yang kolomnya adalah outcome-nya seaparu dan mencis itu adalah faktor risiko yang kita lihat nanti pada alter hasionnya didapatkan 8,8 artinya mudah kita interpretasikan bahwa orang yang menggunakan mencis 8,8 kali berisiko seaparu dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis dan presisinya luar biasa 7,2 sampai 10,9 sangat presisi secara hasil ini bisa diakinkan bahwa ini juga besar 20,9 peringatan antara kasus dan kontrol satu penting satu pertanyaannya adalah apakah arti hasil ini kita sudah menjawab tadi pertanyaannya yang kedua adalah apakah kita percaya hasil penelitian ini nah ternyata dalam hal ini kita juga melihat sebenarnya bagaimana hubungan ada dua pertanyaan dan nanti kita bisa lihat tapi kita lihat dulu satu-satu bagaimana hubungannya masing-masing di tiga variable ini nah coba Anda lihat ternyata hubungan mencis dengan rokok ORnya 81 dan Anda mudah kan meninterpretasikan 81 itu adalah artinya probabilitasnya 81 jadi orang yang menggunakan mencis itu cenderung dia 81 kali merokok dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis nah sedangkan kalau kita melihat merokok dengan seaparu ternyata resikonya lebih besar tapi kan ini tengaja saja ditutupi oleh lebih rokok yang ingin ditonjolkan adalah mencis dan seaparu nah dengan rokok dengan seaparu ternyata resikonya besar orang yang merokok contoh seaparu 21 kali dibandingkan orang yang tidak merokok nah dari studi ini kalau kita hanya ini ini sebenarnya kuncinya kalau kita hanya melihat model prediksi ini saya balik lagi ya model prediksi dengan kerangka konsep yang tadi melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya artinya faktor-faktor yang berhubungan berarti kan misalnya saja kan faktor-faktor yang berhubungan terhadap seaparu berarti faktor yang pertama adalah rokok faktor yang kedua adalah mencis semuanya berhubungan kalau dikatakan untuk mana resiko yang paling besar kan bisa saja kita katakan karena OR-nya yang paling besar adalah mencis maaf kita bisa lihat nanti adalah mencis dan rokok misalnya kita katakan rokok punya resiko yang lebih besar tapi kan kita tidak bisa menaifkan bahwa ternyata mencis pun juga berhubungan resiko positif nah yang ingin saya jelaskan ke Anda kondisi ini kalau kita tidak melakukan studi analitik pertanyaan yang tidak bisa dijawab adalah ini bagaimana hubungan mencis dengan seaparu pada orang yang merokok dan tidak merokok ini sudah pertanyaan sifatnya analitik terus yang kita juga pertanyakan bagaimana hubungan merokok dengan seaparu pada orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis nah kalau Anda belajar ini di intermediate epidemiology seharusnya pertanyaan kalau Anda membuat studi analisi pertanyaan di tesis Anda resipationnya itu model seperti ini seharusnya pertanyaan penelitiannya Anda bisa mengenal bagaimana pengaruh A dengan B terhadap ini seperti itu seharusnya tapi itu kadang-kadang masih sesuatu kadang-kadang saya juga heran sudah diajarkan tapi tidak diimplementasikan merangsang idenya di dalam kita membuat analitikal epidemiologi nah ini juga sama bagaimana hubungan rokok dengan seaparu pada orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis saya balik lagi dengan yang tadi kalau hanya model prediksi yang Anda buat ini tidak akan terjawab makanya kita butuh nanti untuk menjawab ini kita melakukan assessment di dalam menilai confounding faktor termasuk juga nanti modifier atau modifikasi oke nah untuk menjawab ini salah satu strategi yang mudah kita pahami di dalam intermediate epidemiologi ini adalah kita melakukan sertifikasi nah untuk regresi logistiknya di lab nanti kan saya jelaskan kita melakukan sertifikasi nah sertifikasi yang kita jelaskan di sini adalah kita lihat tentu yang tadi ini adalah studi awal yang mengatakan bahwa 8,8 itu rasio kita dapatkan orang yang menggunakan mencis mendapatkan risiko 8,8 kali siap baru dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis dalam sertifikasi ini disebut dengan OR kasarnya sebelum kita melakukan sertifikasi nah sertifikasi itu karena tadi dikatakan di awal membedakan antara merokok dengan tidak merokok tentu kan kita pilih kita bagi dua dia melihat hubungan yang sama tapi kita pilih kita kelompokkan antara orang yang merokok dengan yang tidak merokok cuma anda lihat hasilnya ternyata OR OR yang merokok kita lihat hubungan mencis dengan siap baru itu satu satu tidak berhubungan sedangkan OR yang pada tidak merokok ya sama juga tidak berhubungan nah di sertifikasi saja kita bisa melihat ini sudah jelas bahwa hubungan yang di atas ini kita bisa katakan hubungannya palsu nah palsu dalam hal ini ternyata ketika kita bandingkan tidak ada hubungan di antara orang merokok tidak merokok dia berhubungan dan dia sama dengan satu dan ini kita bisa hasilkan melakukan sertifikasi dalam hal ini nah makanya di dalam hal ini kita dapat menyimpulkan jadi pengaruh mencis terhadap siap baru itu dalam pengaruh tidak secara langsung berhubungan dengan siap baru tetapi hubungan ini sebuah kesalahan atau kepalsuan ibaratnya atau kekeliruan setelah kita sertifikasi dengan status merokok bayangkan kekeliruan kepalsuan atau kesalahan di dalam metode yang disebut dengan error maka error itu adalah salah satunya bias dan confonding apa ya sampai sini nah faktor risiko merupakan faktor pengganggu jadi katakan bahwa rokok itu merupakan faktor pengganggu atau merancu atau confonder confonder adalah error ini dalam mekanisme atau studi di matur dalam pengertian hubungan menci serat yang baru nah salah satunya itu sejauh mana error ini dibuat dia sebagai merancu dia signifikan dia merancu atau tidak di dalam mekanisme statistik itu perlu dinamanya adjusted atau disesuaikan dengan nanti status merokok tadi makanya kenapa di dalam paper itu ada OR ada OR adjusted OR rasio yang sudah disesuaikan dengan variable confondernya nah pertanyaan nanti ketika disesuaikan dia signifikan berbeda atau tidak antara OR crude dengan OR adjusted nah disitulah biasanya kalau dalam regresi logistik nanti kita belajari perbedaan OR lebih dari 10% atau tidak atau kurang dari 10% kalau dia lebih dari 10% baru dia nantikan signifikan dia akan berpengaruh terhadap variable-variable yang lain nah dulu kita belajar mungkin Anda belajar multivariat ini nggak paham dasar 10 itu dari mana yang dirubah itu apa makanya di intermediate epidemiologi ini ini yang saya dudukkan kepada Anda agar memang Anda ketika nanti melakukan analisis motivator itu udah smooth membaca kenapa ini berubah kenapa tabelnya dibandingkan ini tentu melihat itu sebenarnya sampai sini nah terus kita jawab pertanyaan yang kedua nah pertanyaan yang kedua yang tadi saya sampaikan ke Anda pertanyaan keduanya ini ini yang pertanyaan pertama pertanyaan keduanya bagaimana hubungan merokok dengan siapa baru pada orang yang menggunakan mencis dan yang tidak menggunakan mencis ya kan nah kalau tadi hubungan mencis dengan siapa baru sekarang hubungan merokok dengan siapa baru nah tentu yang akan kita pilih adalah dia hubungan merokok dengan siapa tapi yang kita pilih adalah apakah dia menggunakan mencis dengan tidak menggunakan mencis nah cuman Anda lihat ini orang kerupanya kita dapat 21 dan kita lihat orang bagaimana hubungan rokok dengan siapa baru ya tetap sama saja 21 juga dapatnya kita kita menilai OR artinya apa tentu nanti kita lihat apa kesederhananya gini apakah nilai risikonya berubah ketika kita memilah atau kita sertifikasi antara orang yang menggunakan mencis dengan resikonya sama saja resikonya sama saja berarti kan mencis tidak mendistorsi hasil itu simpul artinya dia tidak merubah hasil tidak berpengaruh hasil itu karena sama saja ketika dia menggunakan dengan tidak menggunakan ini ada juga kalau yang baru-baru pusing yang penting Anda pahami dulu maknanya tadi konsep karena memang juga sama saya mengajarkan DS1 semuanya juga yang paham karena baru nanti kita dilabor untuk merunning ini karena data yang kita gunakan dan juga data yang ini artinya apa tidak mengharus dia makanya kalau kita lihat di dalam kesimpulannya seperti ini merokok secara langsung berhubungan dengan saya berhubungan tapi tidak merokok secara langsung berhubungan dengan siap baru dan pengaruh hubungannya tidak terdetorsi oleh menggunakan mencis jadi orang menggunakan mencis dengan tidak menggunakan mencis merokok tetap berhubungan dengan siap baru jadi tidak ada pengaruh tidak mendetorsi hubungan itu makanya apa faktor menggunakan mencis dia dikatakan tidak merupakan confounding factor ketika itu tidak perlu disesuaikan lagi tidak perlu kita melihat apakah dia bermakna signifikan perubahan nilai OR karena OR sama jadi ketika kita lihat kesimpulan kita pertanyaannya adalah ketika kita membuat sebuah konsep apakah seperti ini atau seperti ini kalau kita yang benar dalam menilai atau kita kalau kita konsep itu kan kita membuat hipotesis nanti menempatkan rokok sebagai confounding atau mencis sebagai confounding kan gitu paham ya makanya jangan nanti hasilnya terbalik terkata Anda ternyata terbalik oh saya salah membuat konsep itu pernah terjadi yang pernah saya sampaikan pernah di kelas di medit saya sampaikan kan saya menguji mahasiswa S3 tidak yang saya sampaikan ke anda saya ulang lagi saja yang tadinya pola orang berpacaran itu hipotesisnya akan membuat risiko berhubungan seksual dini sebelum nikah malah terbalik malah dia apa namanya hasil penelitiannya dia itu seharusnya dia menyarankan orang pacaran agar terhindar berhubungan seksual logiknya tidak terbangun dalam konsep hipotesis yang dibuat di awal sesuai dengan fenomena yang ada atau memang bisa saja anda katakan sebaliknya karena itu hasil penelitian bukan bias bisa saja sebenarnya kalau logikanya bagaimana bisa orang pacaran tidak ini berarti pacaran ini ada pendidikan seks atau bagaimana itu akan jadi sebuah logika yang harus dijelaskan anda jangan sama nanti membuat konsep terbalik karena pertama nanti kadang-kadang jawabannya kesalahan itu adalah human error di dalam bukan penelitian yang salah konsepnya yang salah tapi kesalahan di dalam analisisnya atau codingnya artinya human error tapi kalau itu sudah dipublikasi ini yang sulit nanti disini jadi kalau kita jawab adalah apakah ada pengaruh mencis terhadap hubungan merokok terhadap seber tidak ada pengaruh karena mencis tidak mendistorsi hasil itu tapi kalau ada pengaruh terhadap hubungan mencis dengan apa pengaruh terhadap hubungan mencis dengan seber jelas rokok merupakan confounding faktor antara hubungan mencis dengan seber nah kalau kita jawab seharusnya konsep kita kita buat yang seperti ini seharusnya untuk menilai rokok sebagai confounding faktor oke nah jadi kesimpulan kita ini kan baru satu nanti kalau di dalam multi-variant ada sebut dengan multi-confounding nah bisa menilai mencertifikasi lebih banyak misalnya contoh ini hubungan polusi udara tinggi dan rendah atau yang tidak tinggi misalnya dengan kejadian bronkitis dan tidak bronkitis ternyata ada variable confounding bicara karena bronkitis ini lebih kesehatan kerja ada yang pekerjaan dia merokok nah ini kita bisa buat sertifikasi multi-confounder tapi nanti di regisi logistik kita bisa running tapi kalau sertifikasinya anda bisa memetakan seperti ini nanti di tesis akan lebih detail untuk kita kelompokkan karena dia multi-confounder ada empat probabilitas bagaimana perokok yang bekerja perokok yang tidak bekerja dan tidak merokok yang bekerja dan tidak merokok yang tidak bekerja kompleks kita akan menilai sertifikasinya tapi kalau dalam regisi logistik juga multi-variat juga bisa kita nilai tapi anda harus paham apa yang kita kelompokkan apa yang kita bandingkan antara variable-variable yang kita nilai atau kita assess di dalam dia sebagai confounding factor jadi di dalam nanti di lab kita akan jelaskan lebih detail ini tapi intinya gini tadi ada OR ada OR adjusted OR adjusted itu salah satunya dihitung adalah bagaimana kita menjumlahkan antara OR stratum OR merokok dan tidak merokok yang tadi dijumlahkan itu disebut dengan OR adjusted dan dinilai dengan metode namanya mental henzel mental henzel ini formulasinya seperti ini jumlah antara AD x D dibagi B x C diantara stratumnya dibagi T atau jumlah totalnya tidak sama B x C tadi dan ini kita bisa simulasikan di dalam software nantinya ini juga sama kalau nanti ini bicara ORNH PORNH bisa saja nanti kalau memang dia melakukan dengan studi kohort kita bisa melakukan relatif risk atau prevalent rasio untuk studi kroseksional dan juga sama bedanya adalah yang tadi A dikali D A dikali A ditambah B tergantung dari formulasi antara cara menghitung RR dan OR nanti komputasi setelah minggu depan itu kita bisa di lab dan saya kira nanti sebelum itu nanti saya suruh Anda untuk memastikan di happy infonya dan juga SPSS yang belum tolonglah di laptopnya nanti di install dulu yang ada dan apa namanya ini baru kita pelan-pelan dari konsep ini apaan kita coba SSD dalam komputer S-nya oke kesimpulannya ini jadi nanti kita mengidentifikasi kita menghitung nilai estimasinya outputnya apakah nilai RR OR PR atau POR dan kita misalkan melakukan sertifikasi atau sertifikasi ini kita bisa melakukan uji di dalam motivariat atau revisi logistik modelnya binari outcome dan lihat antara stratumnya bagaimana dan bandingkan antara OR output dengan OR adjustednya nah kesimpulannya sederhana saja ketika kita mengatakan dia confunding antara crude dan adjustednya itu berbeda kalau dia sama saja kayak tadi kan ORnya 212121 itu dengan no confunding atau tidak terjadi common factor nah sedangkan dia berbeda itu confunding makanya sejauh mana perbedaan itu ini paper yang bisa menjelaskan itu perbedaan antara crude dan adjusted itu kita bisa melakukan semasi seperti ini makanya ada beberapa mengatakan perbedaan itu yang signifikan antara 10 sampai 20% makanya paling rendah diambilnya 10 tapi di paper ini tidak dijelaskan itu juga tergantung studinya karena ada beberapa variable yang dinilai memang secara substansi apa apa namanya sangat sangat substansial itu bisa saja dipertimbangkan di dalam meraneng mengabaikan 10% atau 20% itu lah kalau Anda baca silahkan Anda download papernya nanti itu itu pertemuan kita untuk hari ini jadi nanti bagaimana kita melakukan itu bisa menestandarisasi adjustment juga asis regresi dan di dalam lancangan studi kita bisa melakukan matching kita melakukan renomisasi dan restriction atau pembatasan yang kita lakukan nah saya kira itu untuk hari ini mudahan nanti apa namanya ini bermanfaat sebagai pengantar kita di laboratorium nah lebih detail nanti di laboratorium kita sama-sama baik yang baru yang SKM EP maupun juga yang teman-teman yang baru mendapatkan pencerahan untuk ini ke depan nah kalau bisa nanti kita coba exercise dan kita buat latihan dan ada beberapa untuk S2 nanti data yang saya siapkan untuk Anda mencoba menilai confounding ini dan termasuk nanti efek modifikasi atau interaksi nah mudah-mudahan ini menjadi bekal buat Anda nanti untuk tesisnya kalau bisa Anda S2 itu harus kesana kalau bisa lebih dari ini dan Anda bisa melakukan analisis yang lebih dalam lagi saya kira itu silahkan kalau ada pertanyaan kita tutup dicukupkan saja dulu atau bagaimana Anda mulai pusing kalau dengan Pak Dev saya usah pusing Anda harus pintar nantinya itu target saya nanti Anda harus mampu di lab makanya nanti nanti tolong bantu si Usna teman-temannya ini kan itu sudah pernah belajar dan coba dibantu nanti di install ininya teman-temannya biar nanti di lab itu nanti kita pelan-pelan semua untuk bisa ini coba tanya-tanya teman-teman yang lain untuk bisa aplikasinya dulu disiapkan nanti datanya saya kirim ke Salma dan juga bahan-bahan yang lain termasuk juga silahkan kalau ada masih yang ragu kalau cepat nanti diulang lagi videonya cukup? cukup Pak silahkan kalau ada tidak ada Pak kalau sudah terima kasih terima kasih nanti sama ingatkan bahannya nanti yang minggu lalu juga nanti saya coba rapikan dulu Anda bisa mengulang kembali oke terima kasih transportannya saya sudahi jadi minggu depan itu Salma apa namanya minggu depan itu saya dalam perjalanan itu di apa namanya kemungkinan itu saya belum bisa memastikan saya lihat jadwal saya itu mungkin berangkat dari Bangkok itu perjalanan pulang saya berangkat dari Senin besok ke Bangkok ada diundang untuk menghadiri konferen untuk bicara tentang covid di Indonesia ini saya juga bersama Bu Ade berangkat jadi kalau memang nanti mungkin apa namanya hari Jumat mungkin WA saya untuk bisa memastikan kalau berangkat siang mungkin bisa kita pagi online dulu untuk materi efek modifikasi atau interaksi sebelum kita masuk ke setelah minggu depan di lab kalau tidak terpasang mungkin video yang kita siapkan oke ya agar nanti Anda bisa mengkondisikan kayak tadi mungkin mata kuliah ini dia ingin maju silahkan kalau memang saya memang tidak bisa kalau tidak tentu kan video yang perlu disiapkan nanti oke terima kasih walaikum waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih